Oke bro, balik lagi di channel gue Nuga Prison Jadi di video kali ini gue bakal merekomendasikan Cara agar kita ketika kita bermain online match itu lebih stabil jaringannya Lebih lancar juga tanpa kendala gitu ya Jadi sebenarnya mungkin dari kalian udah ada yang tau Bahwa untuk internet itu bukan hanya sekedar dari wilayah Atau daerah kalian tempat tinggal Ataupun dari HP penangkapan sinyal Tapi settingan APN pun sangat berpengaruh Apalagi untuk game online Karena pada dasarnya game online itu membutuhkan sinyal yang stabil Dan tentunya jaringan atau sinyal yang lebih bagus untuk ketika bermain game Nah disini gue bakal share gitu ya Caranya itu kita mengatur APN APN itu ada di bagian setelan Setelan nih Di bagian pengaturan Di bagian pengaturan Lalu kalian pilih jaringan dan internet Ini gue mode pesawat bro Aduh Kita matikan dulu mode pesawatnya Nah di bagian jaringan seluler Mungkin dari beberapa HP beda settingannya Tapi sama aja sih sebenarnya di jaringan internet Terus kalian pilih jaringan seluler Nanti kalian cari aja di bagian nama titik akses Atau biasanya disingkat jadi APN lah ya Kalau bahasa inggrisnya itu APN kalau gak salah Atau di indonesianya nama titik akses Kalian bisa pilih nama titik akses Nah ini adalah APN settingan gue untuk bermain game Ataupun sosial media ini lancar banget bro ya Kita klik aja kita lihat nih Ini untuk settingan XL ya Kebetulan gue pake XL Nah seperti ini settingannya bro Nah gitu ya Jadi kalian tinggal atur APN Di bagian pengaturan Terus jaringan seluler Terus kalian atur nanti Untuk aturnya bang bagaimana caranya Karena kan di indonesia itu banyak banget Provider ya Entah itu Akses, XL3, IM3 atau Inosat Lalu Telekomsel Ya masih banyak lagi pokoknya Nah disini Kalian cari aja di youtube Gampang kalian buka youtube Terus kalian ke penelusuran youtube Kalian ketik aja misal Contoh kayak gue tadi Pakai APN XL Ketikan aja Settingan APN Settingan APN XL tercepat gitu ya Tercepat game Game online Nah seperti ini bro Nah disini gue Kalau gak salah pake yang ini nih Ya Jadi settingan APNnya itu Kerasa banget bro Untuk sosial media lancar Lalu untuk online match juga Stabil gitu ya Jaringannya tanpa leg-leg gitu Pokoknya mantep banget Ini gue pake ini Untuk yang SL Terus bang untuk Operator lain ini gampang Kalian ketik aja Misal untuk Tri Nah nanti muncul Kalian Coba aja yang paling baru Dan Yang viewersnya paling banyak Itu biasanya yang paling bagus sih Terus untuk Misal kalau bang Kalau Telekomsel Kalian ketik aja Telekomsel Telekomsel Seperti ini bro Nah ini untuk Telekomsel Banyak banget ya Viewersnya juga Lumayan banyak juga Nah Setelah kalian Dapet videonya Kalian tinggal Tonton aja Seperti ini Tonton ya Nanti disini itu Bakal muncul Aduh Bentar Nanti itu bakal muncul Settingan-settingannya Terus bagaimana bang Masukinnya Gampang Misal cekan nih Nah Kalian tinggal tonton aja Sampai habis Tuliskan dulu Kalian tulis dulu Misal kayak gini ya Tulis dulu Nah ini untuk namanya 3 3 max speed Ketikan dulu di kertas Atau dimana lah pokoknya Nah setelah kalian Tuliskan semua Sama settingannya Kayak di video ini Ini untuk settingan 3 ya Terus kalian masuk lagi Ke Pengaturan ini Terus jaringan seluler Internet ya Di bagian APN Nama titik access Kalian klik yang pojok Kanan atas ini Terus bikin APN baru Nah kalian isikan Pastikan sama dengan Yang video kalian tonton Ya Jadi harus sama dengan Provider nya masing-masing Udah seperti itu Udah beres Kalian tinggal simpan aja Langsung nanti Langsung pake aja Dan rasakan perbedaannya Ini gue Ngerasa Beda banget sih Ini dulu pake yang XL4G ini Lemot banget bro Mau youtube-an juga Harus mode pasawat dulu Ribet Ketika gue pake Settingan APN yang NetForce LTE ini Lancar banget Main game pun enak Apalagi buat Sosial media Itu lancar banget bro Oke jadi Segitu aja video kali ini Jadi sesuaikan aja Nama Settingan APN nya Dengan provider Yang kalian pake Tentunya Harus sama Karena Setiap provider itu Mempunyai settingan APN yang berbeda-beda Dan sangat berpengaruh Untuk Kalian Internetan Atau bahkan Ketika kalian bermain Game online bro Oke jadi segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video kali ini